Welcome back to my youtube channel, Cia Ejem Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Kali ini, Cia berada di The Icon BSD, tepatnya di kluster Fair dan View. Rumah ini merupakan bangunan mandiri, bangunan baru, yang dibangun di atas lahan seluas 227 meter persegi dengan bangunan 300 meter persegi dan harganya masih sangat menarik di kisaran 5 eman. Pot depan untuk kapasitas 2 mobil yang sudah dibangun secara permanen dengan 2 pilar yang kokoh di bagian depan dan atas kanopinya ini merupakan dak beton. Dan ini merupakan satu nilai plus karena bagian dari dak beton atasnya ini bisa dimanfaatkan sebagai roof garden di bagian lantai 2. Untuk bagian taman depannya nih guys, juga sudah dimodif sedemikian rupa dengan tanaman-tanaman warna-warni sehingga menambah view untuk bagian depan rumahnya. Sedikit teras di bagian depan rumahnya sebelum kita masuk melalui pintu utama yang sudah menggunakan smart door lock. Yuk mari kita masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya brand new, sangat terawat dan kinclong banget ya guys. Kesannya langsung plong banget. Di area depan ini bisa dimanfaatkan sebagai guest room yang berdekatan dengan arah pintu utama dan biasanya didesain. Diberi sedikit kisih-kisih pembatas supaya terpisahkan antara area tamu dengan area keluarga. Rumahnya dijual semi-furnish ya, rata-rata tidak ada furnishnya hanya ada kitchen set saja. Kembali ke area foyer atau ruang tamu yang berdekatan dengan pintu utama dan sudah ada jendela yang cukup besar di bagian depan dan menuju ke sisi sebelah kanan ada satu kamar tidur. Untuk jendelanya sebenarnya ini modelnya polos, cuma diberi sedikit variasi dengan menggunakan stiker kaca sehingga tidak terlihat dari luar. Dan untuk bagian plafonnya juga sudah dimodif dan sudah menggunakan lampu LED. Dan model lampu LED yang digunakan ini sudah rata dengan bagian plafon. Di sisi sebelah luar ini masih tersedia satu kamar mandi yang sudah cukup komplit ya. Ini sudah ada bagian wastafel plus kabinet dan bagian kacanya juga ada kabinetnya. Juga ada area shower yang sudah dilengkapi dengan kaca pembatas dan sudah dilengkapi dengan exhaust fan juga. Di sisi bagian belakang rumahnya tersedia area yang plong tanpa sekat yang bisa dimanfaatkan sebagai living room dan dining room yang masing-masing sisinya sudah dilengkapi dengan kaca jendela yang cukup lebar. Dan untuk sisi sebelah kanan bisa dimanfaatkan untuk area dining room yang juga sudah disediakan area dapur bersihnya lengkap dengan kitchen set yang lengkap dengan area kompor, area cooker hoodnya dan juga kabinet atas bawah. Untuk area lantai 1 sebenarnya PRnya sudah tidak terlalu banyak ya. Biasanya kalau untuk meja, makan, kursi makan itu bisa dibeli langsung di toko furniture. Karena biasanya yang bikin waktu lama itu bikin kabinet untuk area kitchen. Di sini masih baru mulus tidak pernah dipakai sama sekali dan ini cukup banyak banget ruang penyimpanannya dan sudah didesain sedemikian rupa sampai sudah disiapkan area untuk kulkas. Dan ini kan baru area dry kitchen ya. Dari sini ada satu pintu penghubung yang menggunakan pintu geser kaca untuk ke area servis. Di sini ada area khusus kitchen set untuk kompor dan juga kitchen set terpisah untuk area cuci piring dan satu tangga khusus untuk ke area servis di lantai 2. Dan juga dari area sini ada satu pintu tembus ke area backyard di bagian lantai 1 ini yang juga sudah didesain cukup menarik ya. Nah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai taman yang berada di bagian belakang, kita kembali lagi ke bagian rumah utamanya. Berdekatan dengan area dry kitchen ini bisa dimanfaatkan untuk meja makan. Dan berdampingan dengan area living room yang menurut saya sih asik banget. Karena di area ini ada dua sisi yang mendapatkan bukaan jendela. Ini bisa nge-view ke area taman yang tadi yang juga sudah dimodif sedemikian rupa lengkap dengan tamannya. Dan juga dinding bermotif di bagian belakangnya. Sudah ada area yang terbuka dan sebagian area yang tertutup. Jadi ini aman ya kalau hujan tidak tampias. Rumahnya berposisi di hook. Untuk sisi samping ini juga sudah ada dua jendela dan satu pintu untuk ke arah samping. Karena di area samping ini juga sudah disiapkan sebagian areanya untuk karpot mobil. Jadi total dapat tiga area mobil karpot di bagian depan. Sudah ada tiga karpotnya dan karena rumah ini sudah berposisi hook dan berbatasan dengan tembok bagian samping. Jadi kalau ada tamu yang datang, itu bagian samping itu masih bisa dijadikan parkiran tanpa mengganggu tetangga. Wah lumayan asik ya. Di bagian bawah ini juga sudah disiapkan satu area penyimpanan yang berposisi di bawah tangga. Sekarang kita menuju ke lantai dua dan di bagian tangga ini sudah ada handle dengan menggunakan pegangan kayu. Dan ada bukaan jendela yang cukup panjang di bagian dinding pembatasnya sehingga keseluruhan ruangan ini menjadi sangat terang. Kita sampai di lantai dua. Dan di lantai dua ini ada tiga kamar tidur. Dan juga satu ruangan yang bisa dimanfaatkan sebagai area serbaguna ya. Mau jadi in private living room, ruang kerja, ruang aktivitas ini masih memungkinkan banget. Dan untuk sisi sebelah kiri karena rumahnya berposisi di hook, ini masih ada ekstra satu balkon. Ini posisi kawasan dari ikon BSD ini tambah menarik karena berdekatan dengan Mall Ion BSD, Kampus Prasetya Mulia, Kampus Atma Jaya, kemudian pintu tol BSD yang terbaru serta kawasan intermoda BSD. Di area lantai dua ini sudah disiapkan dua kamar tidur dan ini kamar anak yang pertama yang plafonnya juga sudah didesain sedemikian rupa sehingga tampak cantik dan menarik. Dan untuk kedua kamar anak ini dipisahkan oleh satu kamar mandi. Untuk bagian depannya sudah disiapkan area untuk wastafel cuci tangan dan di bagian dalamnya sudah disiapkan area kloset dan shower yang sudah dipisahkan dengan pembatas kaca. Dan juga semuanya itu sudah disiapkan nih access fan-nya. Jadi sirkulasi udara di dalam kamar mandi itu juga penting banget ya. Nah ini kita masuk ke kamar anak yang kedua, ukurannya kurang lebih sama. Nah saya nyalakan dulu lampunya, juga dapat bukaan jendela yang lebar untuk ke bagian taman di bagian belakang. Bikin menarik area lantai dua ini karena ada satu area yang masih cukup luas di bagian depannya jadi nggak cuma isinya kamar tidur-kamar tidur aja nih. Tapi sebelum kita menuju ke area itu, masih ada satu secret door nih. Pintu rahasia menuju kemana ya? Ayo kita tanya Doraemon. Nah pintu ini ternyata menuju ke area service. Nah ini jarang banget ada nih. Biasanya area service itu hanya bisa diakses dari lantai satu saja dan biasanya menggunakan tangga puter seperti ini yang dipisahkan. Tapi ini ada satu pintu ke area lantai dua. Jadi buat kita kalau mau jemur handuk, kalau lagi nggak ada mbak, lagi mau ngudik, kita mau ke area service itu nyaman banget. Tinggal buka pintu dari lantai dua saja. Di sini sebenarnya ada lagi nih area jemur di lantai atasnya. Tapi kalau nggak mau naik ke atas, ini juga sudah disediakan untuk area jemurnya. Nah jadi nyaman banget nih. Nah saya paling suka nih area ini nih. Bukan cuma bisa dijadikan area kerja saja. Mau jadiin tempat nge-gym, tempat aktivitas, biliar dan lain-lain tuh masih muat banget. Dan kita belum masuk ke kamar utamanya nih guys. Kamar utamanya seperti ini menghadap ke arah depan dengan bukaan jendela yang lebar. Dan juga sudah disiapkan area walking closet yang terpisah, yang ukurannya cukup lumayan. Dan juga sudah disiapkan kamar mandi dalamnya seperti ini nih guys. Hampir mirip-mirip deh dengan kamar mandi yang sebelumnya. Semua sudah disiapkan kabinetnya, sudah ada area shower yang terpisah. Cuma untuk bagian kamar utama ini, shower-nya itu lebih bagus modelnya. Dan ini nih, ini juga cukup menarik nih. Ini bisa diturunin buat jemur-jemur. Nanti kalau nggak dipakai tinggal dinaikin lagi. Jadi hemat tempat banget ya, compact. Oke banget dan cukup luas banget. Dan juga untuk area kamar utama ini nih, masih ada satu surprise-nya lagi nih. Ini jendela bagian depan ini menggunakan pintu geser. Dan kalau saya buka jendelanya, nah ini kita bisa menuju ke area roof garden. Selain dari kamar, juga sudah disiapkan satu pintu sendiri dari bagian dalam rumah ya. Jadi nggak cuma bisa diakses dari kamar utama. Dari kamar yang lain, living room yang private di lantai 2 tadi juga bisa. Dan asik banget nih, pemandangannya seperti ini guys. Saya kesini pas sore-sore, lihat deh awannya, warnanya cantik banget. Dan ini merupakan salah satu nilai plus dari layout rumah ini. Apalagi buat kamu yang suka banget nyari rumah baru, ciak. Tapi maunya bangunan baru. Biasanya bangunan baru, developer itu inden sampai 24 bulan. Tapi ini sudah ready, sudah siap masuk. Dan menurut saya sih PR-nya nggak terlalu banyak ya. Hanya untuk furnish-furnish barang pribadi saja. Yuk, segera hubungi nomor WhatsApp-cia di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax